Gery Winogren terlahir pada tanggal 14 Januari 1928 di Bronze, New York, Amerika Serikat, dari sepasang imigran Yahudi yang berpindah dari Eropa Timur ke New York. Setelah pendidikan di Militer pada akhir 1940, ia kembali ke New York selama beberapa tahun dan mengikuti pendidikan melukis dan fotografi di City College of New York lalu dilanjutkan di Columbia University. Dan mendapatkan beasiswa untuk fotografi dengan mentor Alexey Brodovich di New School for Social Research pada tahun 1949. Melansir dari situs Britannica.com, di awal karirnya, Gery Winogren bekerja sebagai jurnalis foto untuk Pix.inc. Sebuah biro foto yang menyediakan gambar untuk majalah berita dan fitur. Winogren menjual foto-foto komersial ke majalah seperti Sports Illustrator, Collier, Redbook, Life, and Look. Publikasi populer pada masa kejayaannya. Pada akhir 1950, dengan televisi semakin menggusur majalah dan jurnalis foto, Winogren beralih dengan membuat karya yang lebih pribadi. Dikenal sebagai fotografer jalanan yang memiliki gaya yang unik, spontan dan sudut pandang yang tidak biasa. Menggunakan Leica M4 dengan lensa lebar 28mm yang pada akhirnya digantikan dengan lensa 35mm, Gery Winogren belajar dari fotografer idolanya, yaitu Walker Evans dan Robert Frank. Winogren mengatakan bahwa masalah di fotografi tidak bergabung dengan gambar yang cantik. Ini untuk mencari cara untuk mengubah dunia sebenarnya menjadi sesuatu yang benar, menjadi gambar yang berbeda. Ia mempelajari sendiri bagaimana memaksimalkan sudut lebar lensanya hingga menghasilkan sebuah komposisi yang tidak biasa. Teknik ini menjadi hal yang umum dilakukan oleh para fotografer jalanan yang biasa dikenal dengan nama The Ice Hattic Snapshot. Karya-karyanya menampilkan kehidupan sosial dan budaya di Amerika Serikat pasca perang pada abad ke-20. Seorang Gery Winogren menurut Richard Brody seorang kritikus film di Amerika dalam artikelnya di The New Yorker yang berjudul How Gery Winogren Transforms Street Photography. Seperti para pembuat film, Winogren mengubah kehadiran subjeknya menjadi seperti sebuah pertunjukan dengan subjeknya adalah sebagai peserta, lalu dia dan subjek foto terlibat dalam pembuatan gambarnya, setidaknya sampai batas tertentu. Tidak seperti pembuat film dokumenter yang sebagian besar berada di antara peserta yang bersedia, sadar, dan performatif, Winogren tenggelam di antara orang asing yang merupakan subjeknya yang tidak disengaja dan kebetulan. Dia merancang teknik luar biasa untuk menciptakan tingkat tembus pandang, tetapi hanya satu tingkat. Salah satu sebuah kepuasan dari film dokumenter Gery Winogren, All Things Are Photographable, adalah dimasukkannya klip film Winogren yang sedang memotret di jalan, di mana metode itu dipamerkan secara menakjubkan. Rekaman berharga dan luar biasa ini diperkuat dengan diskusi para fotografer yang merupakan teman dan rekan lama. Menekankan cara unik Winogren menangani kamera dan memperjelas efek yang menentukan pada gambarnya. Bekerja di keramaian, dia membawa Leica ke matanya dan menjatuhkannya dari matanya begitu cepat. Sehingga, seperti yang dikatakan fotografer Todd Papajors, orang tidak tahu apakah mereka sedang difoto atau tidak, apakah dia bahkan mengambil gambar. Winogren telah menerima tiga Guggenheim Fellowship Award untuk dedikasinya dalam pengerjaan proyek pribadi, beasiswa dari National Endowment for the Art dan menerbitkan empat buku selama hidupnya. The Animals, 1969, Women Are Beautiful, 1975, Public Relations, 1977, dan Stock Photographs, The Fort Worth Fat Stock Show and Rodeo, 1980. Dia adalah salah satu dari tiga fotografer yang karyanya ditampilkan dalam pameran New Documents di Museum of Modern Art di New York pada tahun 1967 dan mengadakan pameran tunggal di tempat yang sama pada tahun 1969, 1977, dan 1988. Dia juga bekerja sebagai jurnalis foto lepas dan fotografer perikanan pada tahun 1950-an dan 1960-an dan mengajar fotografi pada 1970-an. Foto-fotonya ditampilkan di majalah fotografi termasuk fotografi populer, eros, fotografer kontemporer, dan fotografi tahunan. Melansir dari Britannica.com, Winogren meninggal mendadak pada usia 56 tahun, 6 minggu setelah ia didiagnosa menderita kanker. Dia meninggalkan sebuah karya yang belum diproses, dengan sekitar 35.000 cetakan, 6.600 roll film. 2.500 roll film yang terbuka tetapi belum dikembangkan dan 4.100 diproses tetapi tidak ditinjau, 45.000 transparansi warna, dan sekitar 22.000 lembar kontak atau sekitar hampir 800.000 gambar. Gaya hirup pikuk Winogren menangkap kekacauan hidup dengan kecepatan dan energi telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada fotografi abad ke-20. Arsipnya, yang sebagian besar disimpan di Pusat Fotografi Kreatif di Universitas Arizona, terus menghasilkan karya baru yang belum dicetak selama beberapa dekade setelah kematiannya. Retrospektif besar pertama dari karya Winogren dalam 25 tahun, diadakan di San Francisco Museum of Modern Art pada tahun 2013, memamerkan hampir 100 foto yang belum pernah dilihat oleh fotografernya sendiri. Tidak ada satu momen pun yang paling penting. Setiap saat bisa menjadi sesuatu. Terima kasih. Terima kasih.